Polresta Ke Polresta Bandung Kombes Pol Kusworo Ibowo ngeresmikan Gedung Anyar Posek Cangkuang di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Eta Gedung Anyar Posek Cangkuang T diresmikan satu tas nyorang proses pengawanan Tisaprak Tilupulan Katompernaken. Sampai mena, Tisaprak tahun 2022, Pangladen masyarakat di wilayah hukum Posek Cangkuang dilakonan di Gedung Sewaan di pihak kepolisian. Di Gedung Anyar Posek Cangkuang diwewekan fasilitas kawas rohang Pangladen, tepika rohang tahanan. Ya, jadi memang semenjak dibangunnya struktur organisasi daripada Posek Cangkuang dimana sebelumnya Kecamatan Cangkuang ini untuk melapor harus di Posek Banjaran. Dari 2022 mulai ada struktur organisasi untuk Posek Cangkuang di Kecamatan Cangkuang ini namun selama dua tahun terakhir memang kami sewa. Sewa gedung kepada masyarakat untuk memberikan pemerintah kepada masyarakat. Dan Alhamdulillah, lahan yang sudah dihibahkan dari PT Matrix ini di 2024 mendapatkan anggaran dari kedidasan, dari DIPA, ya, senilai 1,2 miliar untuk membangun Posek Cangkuang ini dengan lahan seluas 800 meter dan yang memang gedung ini yang diperuntukkan untuk Posek. Ada ruang tahanan, ruang pelayanan, kemudian ruangan tiap-tiap anggota. Sehingga semoga ini memberikan kenyamanan lebih untuk masyarakat dalam melaporkan aduan-aduan, baik laporan kehilangan atau aduan pidana. Dan ini menjadi cabuk motivasi bagi anggota Posek Cangkuang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi. Di Nampronai, Tegedong, Anyarte di piharap mampu nyegahkan pangladen masyarakat Anulowi HDDI.